Terima kasih telah menonton! Aku mau nanya, sebenarnya fungsi dari vegetable cuttering itu apa sih? Ya, fungsinya adalah untuk men-slice atau memotong sayuran dan buah-buahan juga. Nah, ini juga dia dapat beberapa potongan. Oke, jadi di sini model dari pisaunya itu banyak juga ya? Iya. Oke, dan berikutnya, aku mau nanya nih Pak. Emang bedanya kalau misalnya orang-orang potongnya pakai pisau atau pakai parutan sama pakai mesin ini itu sebenarnya apa sih? Ya, yang pertama itu ini biar lebih cepat juga dan lebih efisien dan tidak langsung kontaminasi dengan tanah. Jadi lebih higienis ya? Lebih higienis juga. Oke, yang berikutnya, material dari si vegetable cutternya itu apa sih Pak? Ya, materialnya itu terbuat dari stainless. Yang kedua tetap kita menggunakan aluminium. Karena untuk makanan-makanan itu memang harus menggunakan yang namanya stainless dan aluminium. Tetapi dengan kadarnya kalau yang stainless itu ya 304 sampai 316. Oke, jadi yang sudah putain ya? Iya, benar. Dan yang berikutnya, untuk gaya listriknya sendiri gimana nih Pak? Iya, gaya listrik cukup kecil. Dari 300 watt ada yang 550 watt. Ya paling tinggi itu di 750 watt. Oke, dan biasanya buah-buahan atau sayur-sayuran yang potong pakai vegetable cutternya itu apa aja sih Pak? Ya, biasanya yang kentang, terus ada wortel, ada timur, banyak juga. Oh, jadi kalau misalnya mau bikin keripik gitu-gitu bisa ya Pak pakai ini ya? Nah, ini salah satunya untuk yang pembuat keripik kita pakai potongan slice-nya. Slice-seringnya yang gitu ya? Ya, yang agak tipis tapi bisa menggunakannya agak lebih tebal juga sama. Oke, kalau gitu. Nah, selanjutnya Pak, aku mau tanya nih. Di sini kan pisau-nya banyak banget ya. Ini memang kalau misalnya beli dari vegetable cutternya ini dapat semuanya ya? Iya, dapat semuanya. Nah, yang pertama yang saya bilang tadi kita dapat yang potongan yang untuk keripik yang agak tipis kurang lebih sekitar 2 mili. 2 mili. Nah, terus ada lagi yang lebih tebal kurang lebih sekitar 4 mili ya. 4 mili, selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga ini dapat yang kurang lebih sekitar untuk yang panjang-panjang stick bisa sekitar 3 milian juga. Oke. Sama yang ini ada sekitar 2 mili, yang ini hampir sekitar 5 mili atau setengah cm. Oke, jadi di sini kalau misalnya pengusaha-pengusaha keripik punya model dari keripiknya itu banyak. Di sini semua pisau-nya tersedia ya Pak? Tersedia juga. Oke, selanjutnya aku mau nanya fitur-fitur yang ada di vegetable cutternya nih. Oke. Jadi untuk fiturnya yang pertama itu ini untuk handle-nya. Nah ini untuk pembuka pada saat kita membersihkan atau kita memasang salah satu yang akan kita butuhkan. Nah ini contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita hari ini kan mau sekalian mendemokan nih. Bapak hari ini mau pakai yang mana nih untuk cutternya? Saya coba untuk kentang, saya akan potong yang slice-nya dulu. Oke. Nanti selanjutnya saya akan coba yang untuk yang stick. Iya. Sip deh. Terus di sini kan ada tombol on, ada tombol off. Ini berarti fungsinya sama aja ya? Fungsinya sama aja. Oke. Oke, kita mau langsung masuk ke cara penggunaan nih Pak. Iya. Yuk kita lihat nih. Oke langsung. Oke. Saya akan pasang dulu untuk pisaunya. Nah, di sini dia ada kunciannya. Oke. Kita tinggal pasang ke sini. Nah, ini sudah masuk dan sudah rata. Iya. Langsung ditutup. Tutup. Nah, terus kita kunci di sini. Oke. Sambil ditekan. Oke. Nah, baru kita tinggal masukkan sayurannya di sini. Oke. Oke, langsung aja nih Pak. Iya. Oke. Sebentar. Nah, ini saya akan coba dengan kentang. Oke. Oh, jadi kentangnya ditaruhnya di situ? Iya. Jadi kalau yang agak mungkin yang panjang kayak wortel terus timun. Masukkan di sini. Kita bisa taruh di sebelah sini. Oke. Nah, ini langsung saya coba di sini. Jadi ini kentangnya sudah di shape-nya lebih lancip supaya bisa masuk ke sini? Iya. Oke. Bisa minta tolong saya untuk menghidupkan on-nya. Yang ini ya? Iya. Nah, ini pada saat on-nya dihidupkan, ini mesin dia tidak hidup. Karena pada saat handle kita tekan, nanti switch-nya dia akan kena, baru mesin akan mulai hidup. Seperti ini contohnya. Wow, ternyata dia potongnya benar-benar cepat banget ya, Pak? Iya. Oke, dan di sini potongannya benar-benar rapi banget. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, ini butuh dorongan atau butuh tekanan. Oke. Oke, boleh dimatikan. Nah, ini dia hasilnya untuk yang slice. Oke, jadi bisa dilihat di sini slice-nya itu benar-benar tipis. Tapi kalau misalnya kita memotong pakai pisau, itu kan biasanya nanti tebelnya tidak sama rata, banyak yang sobek-sobek. Tapi kalau misalnya memotongnya dengan si vegetable slicer ini, dia benar-benar ini ya, Pak? Semuanya rata dan sama. Iya, dan pastinya konsisten. Jadi kalau misalnya kalian semua punya usaha keripik dan lain-lain, itu kayaknya cocok banget deh untuk pakai mesin ini. Oke, kita akan coba yang stick ya. Oke. Oke. Tadi kita udah ngelihat gimana sih vegetable cutter-nya itu men-slice kentangnya. Dan sekarang kita mau lihat, vegetable cutter-nya itu apa ya, ini ngecutnya kayak lebih ke stick ya. Ya, kayak sebesar-besar crack. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat nih. Oke. Jadi tutup dulu, cara awalnya tetap sama. Oke, sama. Bautnya dikencangin. Ini baut kan ya namanya, Pak? Iya, benar. Oke, bautnya dikencangin. Boleh dihidipkan? Boleh. Sip. Oke. Lalu. Saya masukkan kentangnya. Kentangnya, iya. Oke, saya tinggal tekan sini. Sip. Oke. Oke. Nah, ini sudah jadi. Wah, dia ini di sini benar-benar ini ya, Pak? Iya. Apa ya, ketebalannya juga tetap sama. Sama. Terus udah gitu juga dia cepet banget. Coba bayangin deh kalau misalnya kita pakai parutan atau gimana. Pasti hasilnya nggak akan sebagus ini ya, Pak? Iya, benar. Oke, jadi ini dia hasil dari vegetable cutter-nya. Dan sekarang aku mau nanya nih, Pak. Iya. Berapa sih harga dari vegetable cutter-nya? Iya. Harga vegetable cutter ini ya di angka sekitar 8 jutaan. Oke. Untuk ketersediaan spare part-nya sendiri gimana? Iya. Yang saya jelaskan, yang sudah-sudah itu memang kita spare part dari semua. Sudah di semua. Dan kita sudah ada service center-nya sendiri juga di gratis. Oke. Jadi benar-benar kualitasnya juga terjamin banget dan after sales-nya pasti juga bagus banget ya, Pak? Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya untuk semua Wirasop yang sudah menyaksikan videonya dari awal hingga akhir. Pastinya jangan lupa juga untuk langsung aja cek website-nya Wiratech di www.wiratech.co.id. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel-nya Wiratech. Saya Patricia. Dan saya Henry. Kita ketemu lagi ya di review mesin berikutnya. Bye-bye.